Intro Pecah Putri Aryani Guncang Istana Merdeka Putri Aryani membuat gebrakan saat tampil menyanyi pada peringatan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi kemarin. Membawakan lagu berjudul Rungkat, Putri Aryani sukses memberikan energi berbeda kepada hadirin. Tanpa ada komando, sebagian tamu undangan beranjak meninggalkan tempat duduknya untuk berjoget. Ketika Putri Aryani mulai menyanyi. Bahkan di antara mereka ada yang mendekati Putri untuk berfoto. Suara Putri Aryani yang khas serta melodi lagu Rungkat yang menghentak, juga menggerakkan pasukan TNI Polri yang berbaris di lapangan rumput istana, ikutan berjoget dengan joget khas TNI Polri. Lagu Rungkat yang menyanyikan Putri Aryani ternyata juga dinikmati sejumlah pejabat negara. Ibu negara Iryana yang duduk di samping Presiden Joko Widodo terlihat menggoyang-goyangkan badannya mengikuti irama lagu Rungkat. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama istri, serta Kapolri Jendral Listrio Sigit Prabowo ikutan bergoyang. Bedanya goyangan Kapolri terlihat agak kaku. Sambutan hangat dari para pejabat negara dan tamu undangan di Istana Negara, menandakan pamor dan karir Putri Aryani semakin bersinar. Sejak viral mengikuti ajang American's Got Talent, remaja berusia 17 tahun itu mendapat tempat di hati pencinta musik tanah air dan banjir tawaran mengisi berbagai acara. Satu di antaranya, Putri diajak ikut tampil dalam konser musisi kelas dunia David Foster, bertajuk David Foster and Friends in Asia 2023. Putri berduet dengan penyanyi Peebo Brisson, menyanyikan lagu Beauty and the Beast. Insya Allah Putri akan selalu bersusah untuk do the best for my country Indonesia and also for myself. Dan kalau di AGT sebenarnya sih Putri sama teman-teman itu yang lain juga kita nggak saling bersaing, kita hanya itu sebagai tempat untuk kita showing ourself gitu. Viral, Menteri PUPR Iseng Jahilim Menteri BUMN saat upacara HUD RI. Tingkah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono seketika mengundang gelak tawa dan viral di Jagat Maya. Di tengah upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Menteri yang akrab dipanggil Pak Bas itu tertangkap kamera, bertingkah kocak mengisengi Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut aku, miskin kalau diupacara nggak enggak sopan kali ya, cuman kalau dari perspektif positif melihatnya ya supaya nggak tegang-tegang setelah itu jangan tegang-tegang banget lah ya, Shay. Enggak, itu kan saya bilang ini baju apa? Budi Utomo katanya kan? Bukan pakai jas, tapi saya mau lihat berapa ini beniknya. Ternyata cuma satu, jadi ini model-model benik Budi Utomo. Bukan Jawa, tapi baju Budi Utomo 1908. Gail, dan dia omongnya log profile dan lucu dan ya ispan kubi-login lah. Aksi pengecekan yang dilakukan Basuki itu rupanya diperhatikan oleh istrinya, Kartika Nurani. Kartika tampak memegang tangan suaminya seperti memberikan teguran. Erick Thohir pun buka suara usai momen lucunya bersama Basuki viral di media sosial. Erick mengaku tingkah usil dari Pak Bas sebagai hal lumrah. Saya enggak tahu, saya tadi sama istri saya sedang berdiri serius, tiba-tiba Pak Bas ngeliat jas saya. Mungkin beliau ngeliat kok ini kantongnya enggak ada, lalu kok kancingnya satu kali. Makanya ini beliau tanya, ini bukan baju Jawa kan ya? Makanya Pak Bas saya sorry ini pakai baju Jawa supaya enggak diperiksa-periksa lagi sama Pak Bas. Tak hanya aksi usil Menteri Basuki, insiden sepatu copot yang dialami Lili Indriani Suparman Wenda. Paski Braka yang terpilih sebagai pembawa baki berisi bendera merah putih di istana kemarin, juga viral di Jagat Maya. Insiden kecil cukup menegangkan itu terjadi usai Lili bersama pasukannya selesai mengibarkan bendera merah putih. Saat meski Braka hendak membentuk ulang formasinya, sepatu kiri Lili tampak copot dan tertinggal di tengah lapangan. Namun meski sepatu tersebut terlepas, Lili nampak tenang dan tetap tersenyum. Siswi SMA Negeri 1 Wamena perwakilan dari Provinsi Papua, Pegunungan itu, tetap melakukan langkah tegap maju bersama pasukannya dan menyelesaikan prosesi pengibaran bendera. Jalan! 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 Terima kasih telah menonton 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 Dari Tambun, komedian Sule bersama anak-anak Sekaligus karyawannya Juga ikut memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia Sule mengadakan beberapa lomba Mulai dari lomba corong isi air dengan menggunakan spons dan bola jeli Terima kasih telah menonton Keseruan lomba 17-an juga ada di kediaman Ruben Onsu dan keluarga Tampak Onyo, Tania, Thalia dan juga Sarwenda Ikut lomba balap karung Terima kasih telah menonton